Go Diarahkan Atau Nanti Ujung-ujungnya disuruh Transfer uang Jadi emak-emak Melenial Gak usah mau bertipu lagi Saya pernah kejadian Satu ATM sama Emak-emak ini Memang dia iming-iming dapat hadiah mobil Jadi diminta Dikirim uang Lebih kurang 10 juta Dengan alasan Biaya pengiriman mobil Padahal sama emak ini Sudah saya bilang Ibu jangan dikirim Itu si Penelpon ataupun yang Si penipu ini Memang diarahkan Ibu pencet ini ke ini Gak usah dengar orang Jadi ibu ini juga ngotot Tetap mau mengirim uang ke Penipu ini Selama beberapa hari Barulah ibu ini Nangis bahwa betul dia kena tipu Padahal kalau dari Kapolres-Kapolres Ataupun dari Daerah Jawa Sanalah Itu memang udah ada di media Di publikasi malah Jangan mau tertipu dengan Imen-imen Telepon gelap Ataupun Ya memberi hadiah Gitu Jadi Kalaupun Mak-mak melenial sekarang Masih mau mengirim uang Apa Sekian juta Atau puluhan juta Oh itu Sangat kasian kali lah Mak Buang-buang uang Terus yang satu lagi Minta dikirimkan pulsa Itu gak usah dengar Itu bohong semua ya Jadi Mak-mak melenial ini Kalau yang di Pengirian pulsa Itu coba konsultasi Sama orang konter Malah orang konter Bilang jangan gitu Begitu juga Kalau nanti mau ke ATM Disuruh Kirim uang Tanya sama Security atau Satpam yang ada di bank Jangan terlanjur kirim Terus Sekarang ada juga Yang model Apa gini ya Nanti kita ditelepon Nangis-nangis Dengan alasan Anaknya Tabrak Ataupun Ketangkap Ataupun Salah satu Di Keluarga Yang Yang disebut Itu memang Kadang cocok Pas Gitu ya kan Itu juga Jangan terlalu Gegabah Untuk ngambil Sikap Jangan mau Tertipu Intinya Kalaupun nanti Betul Pihak keluarga Yang ada Korban Kayak gitu Pasti nanti Adanya berita yang Akurat Gak ada Dengan Kita selesaikan Dengan uang sekian Gini Gak ada Harus di operasi Gini-gini Harus kirim Sekarang Itu gak ada Jadi Emak-emak Millenial Jaman Sekarang ini Memang harus smart Harus cerdas Harus pintar Jangan kita pakai Happy-nya doang Ya smart Kita juga Mesti Lebih smart Lebih cerdas Ya Mak-mak mungkin Sering buka media-media Sosial Coba Tengok berita-berita Penipuan sekarang Luar biasa Amak-mak ya Mungkin ini dulu Informasi yang bisa Saya sampaikan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Halo Terima kasih.